Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Kita akan mencangkau Rebutan Jadi Dari Dari Bajanya adalah Sabun kelapa Dari bahan yang kita siapkan adalah Ini Sabun kelapa yang sudah dicabit-cabit Terus Ada Agur daik Ini sebagai Perensan Untuk keluarnya akar Ini perensannya ya Agur daik Terus Ada air 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 Yang kita akan campur dengan Agur daik Jadi agur daik akan berlarusan ke dalam air Baru Dipake Terus Bahan yang lain adalah Pali rafiah Kemudian Alat yang kita siapkan adalah Sisi Jadi Sisi Jadi Klasik Dengan Gunting Jadi ada gunting pangkas Ada Sisi Kita Kita Laksanakan Jadi Oh Ini Bahan yang tadi adalah Ada juga Tali rafiah Terus Kita akan Memilih tangke Yang Yang sehat Ya Kebetulan ini adalah Pohon yang Bagus Buahnya Manis ketika dia Masak Jadi Kebetulan ini Tangke Akan dipangkas Karena Dekat dari Dari tanah Dia berada di Depan rumah Mengganggu Kalau kita lewat Nah Daripada dipangkas Dibuang percuma Nah Kita akan Cangkok Supaya bisa kita tanam ya Oke Kita Cangkok Jadi Kita gunting dulu Oke Sesudah itu Kita ambil pisau Kita Keruk Ini Akliknya Tadi Tangkainya berbuah Tangkainya berbuah Sedang Dia sedang Berbuah Jadi kita keruk Ini Kerukannya ini Kurang lebih 12 cm Nedar Jadi kita Buka kulitnya Sampai Hinang Dia punya Kambiu Buka kulitnya Yang Mereka Kambiu 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini karena terlalu besar kita potong belah saja belah dua terus kita ikat memang disini selamat menikmati kita ambil sabut kelapa ini sabut kelapa yang selamat menikmati lalu ini tali yang sudah disiapkan selamat menikmati 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 Kita rapikan ini Kalau saya diikat kita rapikan ini Setelah selesai Kita ikat Kita Ambil Agur daik Agur daik Ini Alat ini Isinya 2 liter air Kapasitas 2 liter Jadi Kita isi air Ya karena Ini tidak perlu penuh Yang penting sampai basah itu Cukupnya saja Jadi Kita pakai Agur daik ini Agur daik Tidak usah terlalu penuh ini sendok Jadi begini saja Setengah Karena isinya air Tidak banyak ya Lalu kita tutup Lalu kita tutup Sesudah itu kita kocok Supaya Agur daik yang ada Di dalam air ini Bisa merata Sesudah itu Sudah dikocok Kita pompa Pompa sampai 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 basah ya Sampai basah sekali Putar 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 di sana Kamera Apa-apa Di pegangnya Karena ini adalah pupuk Tidak Tidak berbahaya Bagi manusia Sampai Sampai basah Sampai basah Sampai basah sekali Jadi Bagi ke pemirsa Cara Mengcangkut ya Ini Masih 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 bisa dikasih Kasih lagi Tadi Pemirsa Cara menyiram ini Bisa Bisa pakai Semprot Atau sprayer kecil begini Bisa pakai timbah Jadi bisa Bisa kita siram pakai timbah Bisa juga pakai semprot Kalau ada Alat begini Atau semprot yang lain Boleh kita pakai Boleh kita semprot Tetapi Kalau kebetulan tidak ada alat Tidak lengkap alat kita Bisa pakai Timbah Disiram Nah Ini Kita Biarkan sekitar Dua bulan ke atas Dua sampai tiga bulan Salah keluar akar Ya Baru Kita bisa potong Nah Kita akan tunggu Setelah ada keluar Akar Kelihatan disini Inilah Bagusnya Kalau Sabus kelapa Ya Medianya Karena nanti Akarnya keluar Bisa lihat Disini Terus juga Datang hujan Dia bisa meresap Masuk Jadi Pemirsa Bisa Bisa mencoba Bisa 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 Cukup sampai Disini Video Ini Pemirsa Jangan lupa Like Comment Subscribe Bisa Disare Supaya Lebih banyak Orang yang bisa Tahu Cara Mencangkok Lambutan Yang sangat Prasik Nah Jadi Jangan lupa Ini Bahan Peransang Jadi Bahan Peransang Agur Daik Oke Terima kasih